Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dalam pendaftaran calon petawai negeri sipil Dengan meminta uang pengurusan 68 juta rupiah Perkara berawal ketika Yunana berkenalan dengan korban bernama Johan Yang meminta bantuan untuk dapat menjadi tenaga honorer Di salah satu instansi pemerintah Yunana meminta uang 5 juta rupiah Dengan alasan untuk biaya pengurusan dan korban menyanggupi Belakangan, Yunana justru menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai CPNS Dan meminta dana 100 juta rupiah untuk pengurusan Korban menyerahkan uang secara bertahap Melalui tunai dan transfer rekening bank Hingga total berjumlah 68 juta rupiah Setelah ditunggu tidak ada kabarnya Dan merasa telah ditipu Korban kemudian melapor ke polisi Andre untuk Tabengan TV